SEO itu tai kucing Oke, itu bagi channel besar Tapi, SEO itu penting bagi channel kita yang masih pemula Karena kenapa? Simak terus Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nyatuh Iri November Channel yang membahas tips seputar Youtube Oke, mungkin dari sebagian besar SEO itu tidak penting bagi channel-channel yang sudah berkembang Namun, buat kita-kita yang masih pemula Yang baru merintis menjadi seorang Youtuber SEO ini sangat penting Karena kenapa? Karena dengan kita mengoptimasi video kita Itu nantinya video kita bisa tampil di beranda Atau mudah ditemukan Nah, dengan kita mengoptimasi video kita Itu kita memiliki kesempatan di klik banyak orang Walaupun kita masih tetap kalah dengan channel-channel besar yang masih Atau channel-channel besar yang membahas Masih satu tema dengan channel kita Nah, disini sebagai Youtuber pemula Kita harus menerapkan SEO ini Tujuannya kita itu mendapatkan penonton alami Jadi tidak hanya selalu mengandalkan saling tonton, saling kunjung Itu ya Oke, buat teman-teman Ya, mungkin banyak Youtuber besar yang bilang SEO itu tidak penting Ya, itu bagi channel-channel besar Karena dia sudah memiliki banyak subscriber Dan memiliki subscriber yang lawyer Yang mau menonton videonya sampai full durasi Nah, sedangkan kita yang masih pemula Untuk kita mendapatkan penonton Itu kan kita harus saling tonton Kadang-kadang ditonton 2 menit Nah, tujuan SEO ini yaitu Agar video-video kita itu mudah ditemukan di mesin pencarian Youtube Yaitu disitu fungsinya SEO ya Jadi untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya ini SEO memang tidak berpengaruh dengan channel Youtube kita Namun akan membantu video-video kita Mudah ditemukan di mesin pencarian Youtube Karena disini kita belum memiliki subscriber Kita masih berjuang mendapatkan 1000 subscriber 4000 jam tayang Nah, untuk channel-channel kecil Untuk mendapatkan subscriber Itu kan biasanya Itu kan saling tonton ya Saling kunjung, saling subscribe Nah, jika itu dilakukan Dengan kita menonton full durasi Tapi kalau dilakukan Itu penontonnya Itu semenit, dua menit Itulah yang akan menghancurkan channel Youtube kita Setelah dimonetisasi Oke, mungkin buat teman-teman yang channel Youtube-nya belum dimonetisasi Untuk mendapatkan penonton Itu lebih mudah ya Dibandingkan channel Youtube yang sudah dimonetisasi Karena setelah channel Youtube kita dimonetisasi Itu sebuah channel akan diuji Seberapa seringkah Konten kreator tersebut mengupload video Karena semakin lama kita tidak mengupload video Maka semakin sedikit pula penonton-penonton dari channel Youtube kita Karena survei memberikan Dengan kita rajin upload video Maka pendapatan itu akan naik ya Beda lagi jika kita jarang mengupload video Khususnya ini buat teman-teman yang sudah dimonetisasi Kalau kalian ingin mencoba silahkan ya Kalian tidak usah upload dalam 2 minggu Silahkan kalian cek pendapatan harian Pasti saya yakin menurun Karena disini kita itu masih Youtuber pemula Subscribernya juga Masih sedikit Beda lagi dengan channel-channel besar ya Mungkin yang sudah ratusan ribu subscriber Dia tidak menggunakan SEO Pasti dia tetap akan mendapatkan pendapatan Dari subscriber-subscriber yang loyal Yang mau menonton videonya sampai full durasi Karena disitu channel besar sudah memiliki sebuah komunitas Jadi khususnya buat kita yang masih pemula Kita harus tetap menggunakan metode SEO Ditambah metode saling tonton Untuk memperkenalkan video-video kita Ke channel-channel lain Agar Kita memiliki banyak teman Dan disini Banyak banget Youtuber pemula yang Masih egois ya Sudah dikunjungi Tapi tidak mau berkunjung balik Atau pura-pura amnesia Kata Bang Insan Tutor ya Itu masih banyak banget Dan mungkin yang saat ini menonton video ini Kalian Tidak usah yang namanya Merasa Dirugikan Karena kita sudah menonton video orang lain Tapi Orang lain tersebut tidak menonton video Ke channel kita Atau melakukan subscribe balik ke channel kita Karena itu semua Akan menjadi pelajaran buat teman-teman semua Dan disini buat teman-teman yang masih Pemula seperti saya Kalian bisa gabungkan metode-metode Yang namanya SEO ya Karena saya akui SEO ini sangat penting bagi pemula Dan tidak begitu penting bagi Channel besar Oke Jadi buat teman-teman semua Tetap semangat Dan tetap Jangan silaturah kami Ke sesama kreator Agar Kita bisa Berkembang bersama Sukses Di Youtube Itu tidak bisa Dilakukan sendiri ya Kita harus kompak Kita harus Saling silaturah kami Ke sesama kreator Agar Video-video kita Nantinya Nantinya Akan Banyak yang menonton Karena Kalau kita melakukan saling tonton Itu kan nanti Subscriber Dari channel tersebut Akan Disodorkan Ke Penonton Yang sudah menonton video Tersebut ya Misalkan disini Saya kasih tonton Saya menonton Sebuah channel tutorial Saya menonton Disitu Dan saya Tonton Sampai full Dan saya tinggalkan Komentar Nah disitu kan Ada jejak Ada jejak Mungkin Nanti ada Subscriber-subscriber Mereka Yang melihat Komentar Dan disitu Kita punya Kesempatan Diklik Dari Subscribernya Yang kita Tonton Dan kita Bisa Melakukan Saling Tonton Saling Berinteraksi Saling Bertukar Pendapat Sehingga Nantinya kita Memiliki Banyak Teman ya Nah disitu Kita Bentuk Yang namanya Komunitas Makanya disini Kita Penting banget Menjaga Silaturahmi Kesama Youtuber Karena Tidak ada Cara Karena Tidak ada Cara Karena Tidak ada Cara Lain lagi Selain Kita Saling Tonton Saling Silaturahmi Untuk Tetap Berkembang Di Youtube Saat ini Oke Mungkin itu Saja Sari-sari Hari ini Semoga Ada ilmu Yang Bisa Kalian Ambil Dan Jangan lupa Klik Tombol Like Dan Tudiskan Komentar Jika Ada Pertanyaan Dan Yang Belum Subscribe Jangan lupa Klik tombol Subscribe Dan Jangan lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Channel Ini Oke Saya Di November See you Your Next Time Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Smir 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 Terima kasih.